Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini, kenapa pelakon kita gatel sangat macam tak pernah masuk TV Isu sudutan babak panas Zul Arifin terus menjadi bolan ramai Selepas aksi itu ditegur oleh Menteri Agama Pencerama Bebas Prof. Dr. Muhammad Ridwan T. Abdullah turut kesel dengan sudutan berkenaan Pencerama itu turut meluakan rasa geli melihat babak berkenaan Serta tidak menyangka pelakon beragama Islam sanggup melakukan aksi jijik sedemikian Kenapa pelakon kita gatel sangat macam tak pernah masuk TV dan macam tak pernah berlakon Takkan selaku orang Melayu tak tahu cara budaya hidup sendiri Kalau bukan orang Islam yang buat, saya tak khairan sangat Saya naik geli dan nak muntah apabila melihat adegan panas pelakon tanah air beragama Islam yang sanggup melakunkan babak berkenaan seolah-olah kita ini pelakon barat Jika kamu ada anak, istri atau suami, kamu tak rasa malu ke mereka tengok suatu hari nanti Dimana ada budaya sebagai seorang Islam dan yang penuh dengan kelembutan Melayu Elok mereka ini hantar CV ke Korea atau Amerika Syarikat untuk menjadi pelakon disana Supaya lebih internasional katanya Dalam pada itu, Pencerama itu turut menegur pengarah drama berkenaan Karena tidak sensitif dan berani membawa masuk budaya barat dalam karya arahan mereka Sama ada akan disiarkan atau tidak, itu lain cerita Masalahnya dimana ada budaya kita kalau film orang putih masih boleh terima lagi Ini film Melayu pengarah pun satu hal orang Melayu juga Berpada padalah dalam mengarahkan anak buah untuk berakon Kita ini orang negara timur bukan barat, kita ada adab katanya Sementara itu Ridwan turut mencayangkan mereka yang terlibat dalam industri kreatif Supaya mengambil khusus berkatan budaya dan adab Saya syorkan semua supaya mereka yang terlibat dalam proses penerbitan film drama Diwajibkan mengikuti khusus adab sapan, tata cara adat budaya timur dan khusus asas penerbitan Islam Kita tidak mau nanti film atau drama kita sama seperti yang berlaku di barat dan Korea Semua perkara itu tidak mustahil berlaku karena bibit-bibit itu telah pun dirasai Saya cukup heran kenapa film dan drama kita tidak ada identiti dan jati diri berbanding negara lain Kenapa kita terlalu kebaratan katanya Hari ini menerusi satu perkongsian di instastory Pelakon Zul Arifid memohon maaf kepada semua pihak yang terkesan dengan perbuatannya Yang memuat naik sedutan babak panas drama perempuan itu Sekian info hari ini, terima kasih